Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Infinix Note 10 Pro dengan kasus terkunci akun Google-nya dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Google-nya tanpa menggunakan komputer syaratnya handphone ini harus terhubung dulu ke jaringan internet disini aku menggunakan Wi-Fi untuk jaringan internetnya kemudian di halaman sambungan ke Wi-Fi kita pilih menu tambah jaringan dan akan muncul keypad seperti ini di pojok kanan atas keypadnya kita sentuh logo mic sampai muncul notifikasi izinkan keyboard merekam audio kemudian kita pilih menu tolak selanjutnya kita klik sekali lagi logo mic-nya kemudian klik menu tolak dan selanjutnya kita klik lagi logo mic-nya sampai muncul notifikasi izinkan di bagian bawah keyboard-nya kita bisa langsung klik menu izinkan tersebut sampai masuk tampilan keyboard seperti ini kemudian kita pilih menu izin di sebelah kanan atas ada menu pencarian kita langsung klik aja menu pencariannya dan pada kolom cari pencarian kita ketikkan kata kunci pengaturan kemudian tekan enter aja dan kita geser ke bawah ada menu pengaturan kita klik menu pengaturannya kemudian kita pilih menu buka di sebelah kiri bawah maka akan langsung otomatis masuk ke menu pengaturan scroll ke bawah masuk ke manajemen aplikasi kemudian kita pilih setelan APL kemudian scroll ke bawah lagi kita pilih aplikasi XR atau XR Mini kemudian kita pilih menu buka di pojok kiri bawah layarnya sampai aplikasi XR-nya berjalan untuk notifikasi perizinan tinggal kita izinkan saja kemudian kita klik masuk sampai aplikasi XR Mini-nya berjalan lalu bisa kita letakkan dulu handphone ini kemudian kita siapkan handphone satu lagi yang selanjutnya handphone ini kita sebut sebagai handphone helper untuk handphone helper ini bisa gunakan handphone merek apapun yang penting sama-sama Android kebetulan disini aku menggunakan handphone Redmi pada handphone Redmi ini kita juga harus menginstal aplikasi XR atau XR Mini bisa langsung Anda download dari aplikasi Google Play Store selain aplikasi XR Mini nanti kita juga akan mendownload dua aplikasi untuk bypass akun Google pada handphone Infinix Note 10 Pro-nya untuk Infinix Note 10 Pro yang terkunci akun Google selanjutnya akan kita sebut sebagai handphone target oke kita set up dulu untuk handphone helper-nya ini kita download XR pada handphone helper kemudian kalau sudah ketemu XR di Google Play tinggal teman-teman download saja aplikasi XR-nya kalau sudah jangan kita buka dulu ya kita kembali ke tampilan awal handphone ini kemudian ini dia aplikasi XR-nya sudah terinstall selanjutnya kita gunakan browser Chrome untuk mendownload aplikasi bypass aplikasi bypass-nya bisa kita download dari blog Magelang Flasher silakan teman-teman cari saja di Google dengan mengetikkan kata kunci Magelang Flasher spasi FRP atau Magelang spasi Flasher spasi FRP bisa kita lihat sudah muncul saran pencariannya langsung saja bisa kita ketuk saran pencarian Magelang spasi Flasher spasi FRP ini jika sudah muncul hasilnya kita pilih yang paling atas bypass FRP Android Magelang Flasher langsung terbuka halaman bypass FRP Android pada blog Magelang Flasher kita scroll ke bawah dan fokus ke bagian FRP Global Android di sini ada dua aplikasi yang akan kita download yang pertama adalah Google Akun Manager kita klik dulu apabila muncul iklan kita bisa pilih menu kembali kita ulangi untuk mendownload Google Akun Manager kemudian kita akan dialihkan ke Mediafire seperti ini bisa langsung kita download dengan memilih panah ke bawah dan kita tunggu sampai ada notifikasi download di layarnya ada notifikasi file mungkin berbahaya kita abaikan kita klik menu tetap download saja kemudian kita kembali lagi ke halaman FRP Google pada blog Magelang Flasher kita akan mendownload APK yang kedua yaitu bypass FRP tool langsung kita klik saja apabila muncul iklan kita bisa kembali klik menu bypass FRP tool klik lagi sampai kita dialihkan ke halaman download Mediafire langsung kita pilih panah ke bawah lagi untuk mendownload FRP bypass APK nya kita tunggu sampai muncul notifikasi ini klik menu tetap download untuk mendownload APK nya jika kedua APK sudah berhasil kita download seperti ini maka kedua APK tersebut sudah tersimpan pada memori di handphone ini kita bisa cek menggunakan file manager pada folder download atau ini dia dua APK sudah berhasil kita lihat dan kedua APK inilah yang akan kita kirim menggunakan XR menuju ke handphone target yaitu Infinix Note 10 Pro yang terkunci akun Google nya langsung saja pada handphone helper nya kita pilih menu kirim kemudian selanjutnya kita pilih menu APK dan kita pilih kedua APK yang tadi kita download sementara di handphone target kita pilih menu terima kemudian izinkan untuk perizinan kameranya selanjutnya kita klik menu kirim pada handphone helper sampai muncul kode batang seperti ini jika tidak muncul kode batang silahkan teman-teman ulangi untuk menjalankan ulang XR nya oke tinggal kita scan saja handphone target melakukan scanning kode batang ke handphone helper dan kita tunggu sampai kedua aplikasi tersebut berhasil di transfer ke handphone target dari handphone helper apabila ternyata pada saat kita menjalankan XR pada handphone helper tidak muncul kode batang teman-teman bisa close lagi XR nya dan jalankan ulang sampai muncul kode batang kedua APK bypass ini sudah berhasil terkirim dan sudah terinstall otomatis pada handphone target jadi kita tidak perlu menginstall kedua APK ini untuk APK Google Akun Manager tidak perlu kita jalankan yang kita buka adalah APK FRP bypass namun tampaknya sinyal wifi di handphone ini putus kita coba untuk keluar dulu dari aplikasi XR kita kembali kita pilih menu keluar tunggu sebentar sampai koneksi wifi nya terhubung kembali kalau sudah terhubung lagi seperti ini kita bisa membuka menu APK pada XR nya kemudian disini langsung kita buka saja APK FRP bypass langsung klik menu buka sampai aplikasinya berjalan muncul notifikasi klik ok kemudian pilih menu titik 3 di pojok kanan atas selanjutnya kita pilih menu masuk browser muncul notifikasi klik ok lagi kita tunggu sebentar sampai disini kita siapkan email silahkan gunakan email apapun yang penting email nya masih aktif jadi ini adalah email baru sebagai pengganti email lama yang lupa setelah email nya kita ketikkan kemudian klik selanjutnya dan kita ketikkan juga kata sandi nya kalau kata sandi sudah kita masukkan langsung kita klik selanjutnya kita tunggu sampai email nya terlogin maka akan kembali ke tampilan APK nya selanjutnya kita bisa kembali kita kembali keluar dari aplikasi XR ini kita kembali lagi kemudian di setelan APL ini kita cari APK yang tadi kita install yang pertama ada FRP bypass APK jadi APK ini akan kita hapus kita uninstall karena sudah tidak kita gunakan kemudian yang kedua tadi ada Google Akun Manager atau jika dalam bahasa Indonesia adalah pengelola akun Google ini dia kita pilih saja aplikasinya kemudian kita pilih copot pemasangan kita hapus aplikasi ini agar handphone bisa kita setup kemudian kita kembali kita kembali lagi sampai di pengaturan kita masuk dulu ke bagian akun jadi email yang tadi kita login kan sudah terlogin di handphone ini menggantikan akun lama yang lupa kemudian kita kembali lagi kita kembali terus kembali lagi kembali lagi kembali lagi sampai ke halaman sambungan ke wifi pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet via wifi kita kembali ke pengaturan negara kemudian kita lanjutkan setup nya kita pilih berikutnya kemudian menyiapkan ponsel Anda kemudian salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan perhatikan ada keterangan akun ditambahkan email yang tadi kita login kan sudah terlogin di handphone ini kita klik berikutnya mendapatkan info akun kemudian layanan google kemudian kita pilih menu setuju kemudian kita tunggu sebentar ini proses loading nya lumayan lama jika proses loading pada halaman asisten google ini terlalu lama kita bisa letakkan dulu handphone nya agar tidak capek pegangnya tapi tampaknya sudah hampir selesai perhatikan ya sudah selesai kita pilih menu lakukan nanti saja kemudian kita lewati kemudian kita lewati lagi di halaman ini dan kita klik mulai kita tunggu sampai loading nya selesai handphone masuk ke tampilan menu sampai disini akun google sudah berhasil kita bypass namun di handphone ini ada akun google baru yang terlogin jika handphone ini milik Anda sendiri maka silakan untuk mempertahankan akun google nya ini adalah infinix dengan seri note 10 pro dengan versi android 11 karena handphone ini milik user jadi untuk akun google nya aku hapus saja nanti biarkan user meloginkan akun google atau email miliknya sendiri kita hapus akun google nya dari menu pengaturan akun kemudian kita pilih akun nya dan kita pilih hapus akun sekarang handphone siap kita kembalikan ke pemiliknya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya